Warga comboran Malang yang tinggal dan beraktifitas di sepanjang rel kereta api terancam tergusur. Hal ini merupakan dampak dari rencana sterilisasi jalur kereta api yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya di sepanjang jalur stasiun Kota Lama hingga jagalan Kota Malang. PT KAI Daob 8 Surabaya menginginkan jalur kereta api di wilayah tersebut di sisi kanan-kirinya harus steril dari bangunan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rifki. Baik, Tribuners. Bisa kami informasikan dari Kota Malang, di mana warga comboran yang tinggal dan beraktifitas di sepanjang rel kereta api terancam tergusur. Hal ini dampak dari rencana sterilisasi jalur kereta api yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya di sepanjang stasiun Kota Lama hingga jagalan yang memiliki panjang sekitar 1,3 km. PT KAI Daob 8 Surabaya sendiri menginginkan bahwasannya jalur KA yang ada di wilayah tersebut, terutama di samping sisi kanan-kirinya itu harus sterilisasi dari bangunan. Sedangkan di sana itu rumah warga yang berada di Keluran Sukarjo, RT 9, RW 7 itu jaraknya kurang dari 2 meter. Hari ini mengakibatkan ratusan warga yang ada di sana terancam tergusur. Untuk itu sebelum sterilisasi ini dilakukan, pada selasa kemarin PT KAI Daob 8 Surabaya telah melakukan koordinasi bersama dengan pokok masyarakat sekitar, kemudian bersama dengan TNI Polri dan juga Satpol PP Kota Malang, di mana pada rapat koordinasi tersebut mereka bersepakat untuk membentuk tim khusus yang nantinya akan melakukan sosialisasi kepada warga sekitar terkait hal tersebut. Dan proses sosialisasi itu rencananya akan dilakukan mulai akhir Juni hingga awal Juli nanti, sebelum nantinya ada lanjutan terkait rencana sterilisasi yang akan dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya ini. Meski demikian, saya juga sempat wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat di sana, seperti dengan Pak RW 07 Keluran Soekarjo, dia menyampaikan bahwasannya untuk terkait hal ini, mereka masih belum tahu nanti apa yang harus mereka lakukan ke depan, karena mereka juga tidak mengetahui apa yang nanti akan dilakukan oleh PT KAI. Mengingat di sana sendiri warga telah hidup hampir satu abad lamanya atau sudah berpuluh-puluh tahun di sana turun-menurun dan ini yang nanti akan menjadi salah satu kendala saat proses sosialisasi nanti. Untuk itu, warga sendiri meminta nanti kejelasan atau masa depan dari rencana tersebut nanti seperti apa dan juga termasuk realisasi atau hal-hal yang lain. Mengingat, tak hanya perkampungan warga yang ada di sekitar puluhan Soekarjo saja yang nanti akan terdampak, namun juga ada PKL yang ada di wilayah Comboran sampai Jagalan itu juga banyak sekali PKL yang juga akan terdampak dari rencana serilisasi yang akan dilakukan oleh PT KAI Daop 8 Surabaya ini. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Baik, terima kasih Rifqi Edgar atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan eksekutif Vice Presiden PT KAI Daop 8 Surabaya serta Ketua RW setempat berikut tayangan untuk Anda. Ketemu dengan warga ini Pak, bahasa apa aja sih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini bersama Pak Pak Rokom, berikut dari pak Rahmat, ya. Kita ini merupakan rapat yang kedua, rapat lanjutan. Ini tanggal 21 ya, 21 Juni kemarin, minggu kemarin kita 30-14 dari Pak Rokomuan. Ini perwakilan dari Apa namanya Kompok Indah, Alang Dari beberapa Polsek Ada Polsek Sukun, Polsek Kodien Juga dari RT RW setempat Salah satunya ada tujuannya Pertama adalah akan rencana Mensterilisasi ya Jalur KA dari Alang Kota Lama Ke Jagalan Lanjut ke Depot ya Sejauh pendangan tadi ini Rencana pembentukan tim Aset KAI Intinya itu Tetapi sampai tadi Masih belum Nanti akan mengajukan perwakilan Masing-masing instansi Masyarakat, toko masyarakat Dan sebagainya itu nanti disampaikan Baru timnya akan dibantu Tetapi Terkait dengan rencana Penertipannya itu nanti dibahas dalam tim Tadi yang dikejari Ini hanya mengundang toko-toko masyarakat Itu saja Hanya itu yang kita terima Warga gimana Pak? Ini kan udah pertemuan kedua Dalam artian kan warga udah tahu Pertemuan pertama tidak tahu Di RW 7 karena dapat undangan Sehingga saya nggak bisa komen Tetapi saya baru dapat undangan Pertemuan hari ini Nanti akan kita tindak lanjuti Dalam tim kecil tadi itu Saya kira itu Gimana Pak? Warga Saya belum sosialisasi sampai hari ini Dan belum menyampaikan kepada warga Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton